Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini, saya mau buat bolu pandan dengan cara yang berbeda, yang hasilnya sangat memuaskan Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama campurkan bahan kering, siapkan wadah, lalu kita ayak 250 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 25 sendok makan 1 sendok teh baking powder Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar Selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin dengan 50 gram butter Kalau mau pul margarin juga boleh ya teman-teman Setelah itu, tambahkan 2 saset kental manis putih, setara dengan 6 sendok makan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian rapikan sebentar Setelah itu, lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan berwarna putih-pucat Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang dan berwarna putih-pucat, lalu rapikan sebentar Setelah itu, masukkan 2 saset santan instan, setara dengan 130 ml Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian rapikan, setelah itu sisihkan sebentar Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang 150 gr gula pasir, setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Setengah sendok teh panili bubuk, lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak Selanjutnya, masukkan bahan kering, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk dulu seperti ini, supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja Setelah seluruh bahan kering masuk dan tercampur seperti ini Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan warna hijau muda, ini opsional Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, rapikan sebentar Selanjutnya, masukkan adonan margarin secara bertahap atau sedikit demi sedikit Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata Selanjutnya, siapkan loyang Lalu alasi dengan kertas roti Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang Lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate Kemudian ratakan kembali menggunakan spatula Setelah itu, hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm Kemudian siapkan loyang Lalu masukkan 600 ml air panas Lalu letakkan kain bersih di atasnya Kemudian masukkan loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm Selanjutnya, masukkan loyang yang berisi adonan di atas loyang ukuran 20 cm Jadi disini saya pakai 3 loyang Loyang yang pertama bawaannya oven Yang kedua ukuran 20 x 20 x 4 cm Sedangkan loyang yang berisi adonan ukuran 18 x 18 x 7 cm Selanjutnya, adonan ini siap Kita panggang Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 150 derajat celsius Api atas bawah selama 15 menit Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Kemudian panggang di suhu 150 derajat celsius Api atas bawah selama 80 menit sampai matang Dan sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 80 menit dipanggang, ini bolunya sudah matang Warna atasnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan Lalu angkat dan keluarkan dari oven Selanjutnya, biarkan dulu sampai suhu ruang atau dingin Setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang Lalu angkat dan keluarkan bolu dari loyang Kemudian balik Selain dipanggang menggunakan metode water bath seperti di video Bisa dipanggang seperti memanggang biasa Yaitu dipanggang di suhu 120 derajat celsius Api atas bawah selama 100 menit sampai matang Dan sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman Selanjutnya, kita bungkus seluruh permukaan bolu dengan plastik wrap Usahakan plastik wrapnya menempel ke permukaan bolu Supaya nanti warnanya shiny atau mengkilat ya teman-teman Setelah selesai dibungkus menggunakan plastik wrap Lalu masukkan ke dalam chiller minimal 5 jam atau sampai semalaman Setelah semalaman saya biarkan di chiller Lalu keluarkan, setelah itu diamkan dulu sekitar 30 menit Setelah 30 menit lalu kita buka plastik wrapnya Selanjutnya, potong-potong sesuai selera At membungkus butter cake-nya Pastikan butter cake-nya sudah dalam suhu ruang atau dingin ya teman-teman Butter cake pandan ini rasanya super duper mantul Super duper juara, super duper empuk, super duper lembut Moist-nya kebangetan, lembab banget Sama sekali tidak seret ditenggorokan, manisnya pas, gurih Ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman Wajib dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih